Wah, besar banget ini. Yellowfin, ikan tuna. Mamak super adventure mamak ini Hai mafren Jadi ini ada trip dadakan Yang baru kita rencanain 5 menit lalu Dan ini kita mau berangkat Ke satu pantai Kita udah Siapin bekal segala macam Rencana kita mau bakar ikan Dan mau bakar lobster Mau bakar kapal Mau bakar kapal juga sekalian mungkin Jadi ini kita langsung mau berangkat Dari tempatnya si Koko Denny Kita punya target Yellowfin tuna Ntar kita mau nembak atau nangkap pake tangan lah pokoknya Hari ini kita mau Primitif Ikan yellowfin tuna di Alor itu kita pake SMS Dia dateng Oh lebih ngeri lagi yang disini kan So mafren Jadi kita udah nyampe di satu pantai Ini namanya kayaknya Pantai Dere sih Dan Ada beberapa bocil-bocil juga Nah jadi disini kita hari ini mau Bakar ikan hasil tangkapan mafren Tapi karena Kita ini gak ada persiapan apa-apa Dan gak ada Terpikir apa-apa Dan alat-alat itu seadanya Jadi kita mau nyari kayu bakar dulu Nih pantainya Kalau pantainya ini Bagus sih katanya untuk berenang Tuh kayak bocil-bocil Dia airnya tenang Terus kedalamannya itu rumah Semuanya dangkal gitu Dalamnya itu cuma yang dari ujung sana itu batasnya Kelihatan harusnya kan yang warnanya itu yang biru sendiri mafren Oke So jadi kita mau nyari kayu bakar dulu mafren Komoran 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 Wah mafren si koko dapat ikan ini Mantap kali Gak perlu pakai pancingan lagi nih Saking banyaknya ikan di alur mafren Tangan kosong Wah besar banget ini Yellowfin ikan tuna Mantap sekali mafren Bawa pas lagi Masih baru ini Matanya masih bersinar Jadi kok harus dipakai apa? Gak ada bawa pisau ya Cari kayu deh kita potong Kayu untuk potong ikan oke Cara yang baru Kayu bakar mafren Sama mafren Jadi kita udah dipinjamin pisau Dan kita bisa bersihin ini Pandai bersihin ikan Kalau di kamera pandai-pandai aja Ikan darah juga ada Iya darah juga ada ini Kita kasih makan ikan-ikan disini Ini air berdarah Air berdarah Ini ada yang proposed Jadi karena kita memang bertahan di laut hari ini maplen kita cucinya pun pakai air laut kalau dibakar kita potong dulu biar masaknya merata kok tangkap? kok tangkap? editor edit dapat 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 wow empuk katanya primitif tapi bumbu udah ada semua ini mau dihasilkan lagi nih dalamnya lagi dalam wih banyak kali wih dalam itu dalam perutnya kayaknya gak usah dihasilkan lagi pun udah enak nih ini habis langsung dari blue band sama Royko ngendors ya? oh iya blue band dan Royko kami tunggu ya itu Amanda bukan blue band eh Amanda maaf maaf alaah masih niat kok kumakan ga? oh kalau kami sudah biasa itu bagus 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 lihat kok lihat kok tanganmu sudah terlanjur yang gede duluan dari mulut langsung tembus ke belakang wuuhuuu wuaee ayah nih patah nih kok haa? patah nih masa kenak tangan bakar? hahaha hahaha hahahaha ok jadi kita nyari untuk piringnya mafren daun ini bisa jadikan alas biar dia enggak pasir-pasir lagi hai darling kita mau makan dimana ini yes kasih dia begini disini yang ini ya sebelah bawah Iya sini Iya balik Iya iya jadi ikannya ini kita nggak makan kulitnya mafren makanya kita letakkan langsung di sini dan nanti kita ambil daging-dagingnya aja udah lapar udah mulai tremor lapar ini enak kali sih Iya soalnya kena tangan aku Queen Queen jadi mana manusia mana kita mau bakal ayo maju 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 uma juiba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bukan video edukasi ya maaf ini video tentang kalau kalian terdampar di satu tempat dan nggak ada pilihan lain jadi namanya yellowfin tuna served with sand karena ini tuna jadi dia kalau nggak matang pun nggak apa-apa jadi kayak sashimi gitu kata kita dan masih ada rasa darah selamat menikmati kecil-kecil gigitnya enak enak gimana coba untuk muntah terlalu apa squishy aduh gimana ya asin-asin gitu rasanya ini enggak enggak dimakan ini enggak cocok-cocok putih telur enggak batang gitu ternyata enggak matang jahat si bos ini harus coba enggak 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 makan yang normal aja kita milih mati dari makanan ikan itulah yang cerita meli cuci tangan juga nih kita sudah selesai makan jadi kita mau cuci tangan tuh skoda duluan jadi ternyata itu ikan kayaknya lebih dari lima kilo tapi dibawah 10 kilo dan kita bertiga enggak sanggup habisin masih ada setengahnya lagi enggak habis nah ini ciri-ciri orang normal posisi tangan ini ya memang dasar anjing ya kita pergi cuci tangan tuh masih ada segini banyak tapi udah kena makan anjing tadi jadi udahlah kita kesehatan semua rezeki dia bisa jadi berkat bersyukurlah kalian yang bisa nangkap ikan tanpa pakai apa-apa cuman dengan tangan kosong jadi sisanya kita bagi anjing gantung dia mau enggak mau enggak kena marah nih ketembakan aku ya tetap mau di rumah mau di hutan semakan tuh kita beres salah tapi dia maja lo nggak ngelawan nah kalau untuk api ini kita kudu tutup juga pakai pasir ya mafren supaya dia tidak menyebar takutnya akan menyebarkan cil tidur siang yuk ayo 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 sini sini iya babak yuk babak yuk ayo 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 udah selesai makan kita tidur siang dulu yuk babak aduh kita buat-buat bantalannya dulu bantal nih bantalan kayak begini kamu disini cil-cil ya nggak udah ya nggak bobo nah ini mafren ternyata disini sendok tuh fungsinya lebih berbeda lagi mereka nangkap apa nih namanya kerang-kerang dan banyak pula itu caranya gitu iya ibu eh kamu pegang kalau pegang pisau ini aduh anak psikologi orang pegang sendoknya sendiri pegang pisau orang dapet duit kakak gini gali-gali pernah dapet duit maksudnya pas galinya tuh ada duit nggak di dalam tanah nggak ada kalau ini pernah dapet cincin iya atau pernah dapet jodoh dari sini lampu alat ini yang ini bawa sendok dapet kerangan yang ini bawa pisau dapet ikan beda sendiri deh ayo 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 ini mati anak oke so my friend jadi luar biasa perjalanan kita hari ini survival kita hari ini dengan makan ikan yang lebih dari 5 kilo itu seru 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 sekali dan enak juga sesuai ya by the way ma friend karena ini channel family friendly tanpa drama-drama ikan tadi itu sebenarnya kita beli ma friend kita beli tadi si kodenny beli di depan SPBU makanya kita bawa kesini bakar-bakar tapi ya kita bakar-bakar dengan tanpa ada peralatan yang lengkap lah intinya kita belajar-belajar survival semoga nanti jangan semoga sih nanti kedepannya siapa tahu kita mau coba beneran survival di dalam hutan atau di pinggir pantai enggak ada orang kita bisa sedikit-sedikit sudah bisa lah so jadi ini sudah mau hujan air air juga masih surut ini kita udah mau balik ma friend so kita ketemu lagi di channel ini next videonya bye bye